Intro Saudara Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia peradilan atas vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur Terungkapnya dugaan suap dalam penanganan perkara hanyalah puncak dari gunung es yang harus dibuka Operasi tangkap tangan tiga hakim dan pengungkapan kasus keterlibatan ex-Petinggi Mahkamah Agung dalam kasus suap harus jadi bagian dari bersih-bersih lembaga peradilan Berikut catatan Kompas TV terkait bongkar tuntas dugaan baklar kasus DMA Ini adalah momen pembacaan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang diberikan oleh ketua hakim Erintuah Damanik dan dua hakim anggota pada 24 Juli 2024 vonis bebas diberikan hakim Erintuah Damanik atas pertimbangan bahwa hakim hanya manusia biasa bisa benar bisa salah Tiga bulan kemudian ketiga hakim ini terjerat operasi tangkap tangan kejaksaan agung dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah dalam ponis bebas tanur kejaksaan agung menyita berbagai uang tunai rupiah dan mata uang asing yang mencapai 20 miliar rupiah di enam lokasi Penangkapan tiga hakim PN Surabaya mengantarkan tim penyidik kejaksaan agung pada terduga maklar kasus di Mahkamah Agung, Zaroff Rikard Mantan pejabat MA itu ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi Zaroff diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing Suap ini untuk tetap menyatakan Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi Dimana awalnya LR meminta JN agar JN mengupayakan hakim agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya dan LR menyampaikan kepada JN akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar kejaksaan menyita sejumlah uang tunai dan mata uang asing di rumah Zaroff di kawasan Senayan, Jakarta yang jika dikonversikan mencapai 920 miliar rupiah Tidak hanya itu, penyidik kejaksaan agung juga menyita emas seberat 51 kilogram Menurut kejaksaan agung, semua barang bukti itu diperoleh Zaroff dari pengurusan perkara di MA sejak 2012 hingga 2022 Nah sesuai keterangan penyidik tadi Ini sejak tahun 2012 ya sampai 2022 Nah cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini diperoleh dari pengurusan beberapa perkara Tapi perkara-perkara yang mana nah ini sedang didalami juga oleh penyidik Walaupun yang bersangkutan menyatakan lupa karena mungkin terlalu banyak barangkali ya Judul bicara makam agung, Hakim Yanto menyebut jika ada laporan swab di tingkat kasasi maka akan ditindak lanjuti Majelis Hakim Makam Agung diketahui menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Tanur yang membatalkan vonis bebas di tingkat pengadilan negeri Surabaya Terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi karena ada catatan masuk ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi Ini saya kok baru dengar ya mas ya baru dengar Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini Baru mendengar ini ya nanti kita sampai ke pimpinan ya Jadi seperti itu Usai tiga Hakim tertangkap tangan dalam dugaan swab dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah pengadilan negeri Surabaya dikirimi karangan bunga Belum diketahui pengirim karangan bunga ini yang isinya menyindir kinerja Hakim dan ucapan terima kasih ke Kejaksaan Agung Tim Liputan Kompas TV Kasus tangkap tangan tiga Hakim pengadilan negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung atas dugaan swab kasus Rolal Tanur harus jadi momentum bersih-bersih lembaga peradilan Keputusan Mahkamah Agung memberhentikan tiga Hakim yang memfonis bebas Rolal Tanur di kasus kematian Dini Sera Afrianti patut diapresiasi Praktik swab dari terdakwa kepada Hakim bukan tidak mungkin sudah jadi praktik yang masif di lembaga peradilan Hakim sebagai wakil Tuhan dalam setiap keputusan perkara hukum adalah faktor penting dalam menjaga maruah penegakan hukum sekuat apapun penegak hukum menindak tidak ada artinya jika benteng para Hakim pemutus perkara bobol oleh swab pengadilan yang seharusnya menjadi rumah bagi para pencari keadilan berubah menjadi rumah yang mengerikan Keputusan Hakim bisa diperjual belikan adalah kenistaan yang memalukan dan harus menjadi perhatian serius Mahkamah Agung Muara dari penegakan hukum adalah lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan terbuka bagi harapan semua lapisan masyarakat pencari keadilan Oleh karena itu, mental dan perilaku Hakim adalah faktor utama dalam menjaga wibawa penegakan hukum yang adil Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan Keputusan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan